Intro Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel Rikya Katif channel Di video kali ini aku masih Mau kasih kamu info ide usaha Dan seputaran bisnis yang Kamu cuma di rumah-rumah aja Tapi bisa bikin ide usaha ini Nah kali ini aku mau Kasih tau kamu ide usaha Bikin memo pad gini Nah kerja kita cuma print gambar Yang kamu cari di google Atau dipintaran Terus kamu potong dan kamu masukin plastik ini Nah kamu bisa jual ini Melalui Shopee, Lazada, atau Tokopedia Terus kamu bisa juga Jualnya di Toko buku gitu Atau kamu jual di dekat-dekat anak sekolah Terus bisa juga diletakin di warung-warung Nah ini modalnya cuman Gak banyak gitu Cuman kertas FF dan print Nah kamu dapatnya Lumayan buat Nabung gitu kan Yang penasaran untuk video ini Jangan lupa like-nya Subscribe and share ke teman-teman Dan coba Dibikin ini Bisa juga jadi ide usaha kamu Ya Semoga bermanfaat video ini Dan ide usaha ini Bisa kamu coba di rumah Aku mulai mencari gambar dulu ya Melalui pinteren Kamu bisa aja ketik di google Pinteren atau aplikasinya udah ada disini Aku Nah aku klik pinteren Terus Aku ketik disana Cari notepad Dan setelah gambarnya keluar Kamu tinggal pilih deh Yang mana kamu suka gambar dan motifnya Dan aku akan pilih salah satunya Terus aku akan print Dan aku menemukan gambarnya Nah ini aku save image dulu Nih aku klik save image Terus aku simpan di data aku Nah Dan disini aku menggunakan microsoft word Untuk menyusunnya sebelum aku print Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini ukurnya 8 cm panjang ke bawah Terus lebarnya Sekitar 6 atau 7 Dan nanti aku tinggal copy Pasti aja Untuk memperbanyak Notepad ini Terima kasih telah menonton Dan kini aku siap untuk memprintnya Dan inilah hasilnya Dan inilah hasilnya setelah aku print Nah kita akan potong ini Sesuai ukurannya ya Dan inilah yang sudah aku potong Terus aku tambah lagi Dengan motif yang lain Dan aku akan potong ini dulu Dengan rapi ya Dan setelah aku potong semuanya Aku masukin ke dalam plastik Sesuai ukurannya Sepertinya kayak gini Dan disini aku kasih Kayak apa ya Kayak apa ya Kayak nama toko aku itu Aku bikin sendiri Kamu juga bisa Bikin nama toko kamu Atau nama usaha kamu Atau yang bikin Dan inilah hasilnya Siap dijual Kamu bisa jual gitu Dekat anak-anak sekolah Atau di media sosial kamu Atau juga bisa kamu Datakin di toko-toko Atau kamu jual di Sopi Marketplay gitu Nah aku kebetulan Jualnya grosir gitu Ada juga sih Aku jualnya satu-satu Dan hasilnya Lumayan Buat Kita nabung Atau Kebutuhan saya hari ini